hai 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 di sini and welcome to my channel lagi cubu-cubu belajar intro baru nih biar keren dikit kayak youtuber-youtuber lain namun juga youtuber permula gitu kan oke malu lagi lagi oke aku akan lanjut lagi untuk bermain game Digimon World yang pertama ini game P1 Oke langsung tanpa bahasa-bahasa lagi aku langsung mulai aja untuk melanjut ke gameplay yang berikutnya kalau enggak salah kemarin itu penjelajahan lebih dalam ke drill tunnel karena penjelajahannya sudah berakhir ya katakanlah sudah berakhir dah jadi aku akan ya mungkin sedikit jalan-jalan lah entah kemana kita akan lihat aja nanti kalau enggak salah ya misal kalau sudah selesai penjelajahan kita di drill tunnel itu kalau kita keluar lagi kan dreamokemon itu butuh waktu kalau enggak salah tiga hari setelah setelah pencapaian yang penggalian yang dibawa ya penggalian dibawah itu dilakukan setelah urusan pertarungan melawan meramun tuh sudah dilakukan memang aku sudah melawan meramun sudah kembali ke kota maka dari itu kita harus nunggu tiga hari nah disela-sela tiga hari ini mungkin aku akan coba menjelajah ke tempat ini ini tempat akhirnya terbuka setelah gempa bumi dari meletusnya gunung merapi akibat perbuatan meramun kemarin kan gitu dan sekarang aku akan menjelajah tempat ini ini jadi di video kali ini kita berfokus ke mountain panorama oh sorry mountain panorama maksudnya hutan eh sorry gunung panorama entah kenapa disebut mountain panorama atau gunung kita mungkin jogging jogging sekilas jalan-jalan sebentar kan di tempat ini mountain panorama sambil kalau kita mencoba untuk merekem beberapa Digimon juga ya kayak gitu ini enggak enak kalau pakai si metal mamemon ya jadi metal mamemon itu jangkauan serangannya itu sangat pendek jadi kalau musuhnya itu punya gerakan yang cepat itu metal mamemon kesulitan untuk mencapainya kecuali kalau metal mamemon bisa memiliki skill jarak jauh ini kan problemnya aku kan masih di early game masih awal mula jadi skill-skill yang mumpuni yang berkaitan dengan machine nanti aku tunjukkan skill-skill yang seperti ini aku coba friendskip ya skill metal mamemon yang utama yaitu skill machine enggak utama juga sih itu sedikit saya belum belajar sama sekali gitu kan biasanya skill ini biasanya muncul ketika kita sudah mencapai kota kota besi entah saya lupa aku namanya apa gitu kan kalau salah mencapainya tuh harus ketemu Digimon Paus kita lihat aja nanti apakah kita bisa sampai kesana nantinya karena ini baru early game baru 3 skill ini yang bisa dipakai sonic jack dynamic kick dari meramon sama megaton punch dari tyranomon kemarin oke kita akan jogging jogging oh dapet apa ya daging oke daging ini sobo ya ya sobo maksudnya tuh jam sobo sekarang ini kalau dilihat dari jam Digimon ini Godzomon coba kita belajar menggocek gocek oke kita lolos dari gocekan si Godzomon dan kita akan kesini Eits apaan ini weh ada kuda bersayap ah jadikan aku majikanmu jadi aku bisa menungganginya oke namanya Yunimon sayap aku lukoh ngapo apa yang terjadi sayap aku lukoh aduh sesuatu enggak untuk nyembuh ke lukohnya maksudnya untuk ngeringankan rasa sakitnya kan ya aduh kelihatannya buruk tahan dulu apa yang harus aku lakukan ke kalau nggak salah anda hanya perlu dua jenis item bisa pakai small make recovery medium recovery atau memakai bendek juga bisa bebas emm bendek bebas sih sebenernya bisa make recovery bisa bendek mumpung stoknya terlampau banyak juga ah terasa lebih baik makasih bisa gak kau terbang emm gak bi- gak yakin aku bisa terbang jauh ada klinik di kota emm kau bisa pergi kesana gak jauh kok dari sini oh iya untuk diketahui ya syarat untuk bisa mendapatkan unimon itu harus merekrut sentarumon lebih tepatnya unimon ini untuk mendapatkannya harus ada rumah sakit di file city maka dari itu untuk bisa muncul sentarumon harus harus ada di kota dulu ya aku dengar tentang kota lebih besar dari yang aku pikir oke ya pergilah ke kota istirahatlah oke nanti aku akan tolong kau suatu saat nanti unimon join ke kota jalan 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 ntar yuk kita coba kesini kali ya jalan jalan dulu oke ini spoiler weh sebenernya ini emm apa ya kalau kayak kayak tanda-tanda aneh yang yang didapat dari makhluk asing makhluk asing dari dunia sini entah entah apa pokoknya tapi maksud aku ini gini ya biar terkesan gak spoiler nanti aja dulu lah pokoknya sekarang cuma sekedar jalan-jalan santai sambil menunggu 3 hari dari sekarang dalam hal ini tanggal day 12 atau hari ke-12 aku akan menunggu sampai sampai aku bisa merekrut rimogemon dan berakhirnya video ini nantinya masih jalan-jalan dulu ya di kan ini si metal mamemon kelaparan oke medium recovery waaah aduh aku rasa metal mamemon ini perlu kita tingkatkan deh si parameter ini hmmm kayaknya iya sih perlu aku tingkatkan parameter ini langsung kita buka jurus pamungkas yaitu kita akan memakai cheat ya daripada latihan ya oke sih latihan memang bagus sih hanya saja aku ingin mempersingkat waktu gitu ini cheat yang sudah aku set sebelumnya hmmm oke jadi aku akan meningkatkan HP nya menjadi sekitar 6413 ya suka-suka sih angka ini oke untuk magic point MP mungkin aku biarkan di angka 6093 ini angka nggak random aja 588 hmmm aku akan buat jadi 621 hmmm defense aku akan tingkatkan jadi sekitar katakan aku latihan ya jadi 599 kalau speed aku rasa cukup lah gak perlu ditingkatkan dan brain aku rasa gak perlu juga aku tingkatkan hmmm karena rencananya brainnya hanya untuk indikasi aja nah rencananya aku akan latihan sendiri kalau masalah brain speed aku rasa cukup karena aku perhatikan bijimon kita bisa ngeluar ke skill dengan cepat kok jadi aku hanya perlu untuk mengubah deskripsi dari empat empat parameter ini oke oh ya sekalian mungkin mungkin aku juga perlu menggun menambah jumlah slot kali ya coba aku lihat dulu eh disini aku lihat ada hp chip hp 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 ini aku coba besarin dulu kapasitasnya itu 2 aku jadi ke 99 semua hmm karena gini itu item langka eh dan itu sangat berguna untuk digimon untuk ini untuk latihan maksudnya tuh karena efeknya itu bisa menambah status sebanyak 50 atau 500 tergantung parameter apa yang akan ditingkatkan walaupun aku punya cheat nya sih tapi alangkah banyaknya kalau aku berbanyak juga ini oke cheat kita jalankan ya dengan bangganya aku bermain ini memakai cheat padahal ini hal yang tercela sebenarnya enggak bukan hal yang begitu terpuji ya mau gimana sih emm karena kalau main jujur itu makan waktu loh aku bisa aja bermain jujur main game ini waktu itu juga pernah main jujur ya sekarang kan demi gameplay yang lebih cepat gitu kan walaupun pakai cheat juga aku juga masih butuh waktu untuk bermain game ini butuh waktu yang ini yang gimana ya bilang ya te butuh waktu yang cukup lama juga untuk bisa mendapatkan gameplay yang bagus gitu kan tunggu ntar ini aku akan sort balah agak berantakan ku sort kesini aja oke siap oke emm sejauh ini teman sekalian aja deh aku lakukan lakukan safe state juga gitu oke kita jalan-jalan santai kalau enggak salah ada skill yang disukup pelajari dengan melawan mereka ini aku ambil cepat ya aku akan melawan dua orang aduh satu orang ternyata penakut yah ya sudahlah ada skill yang bisa kita pelajari dengan melawan si siapa ya namonya ini frijimon tapi kok warnanya coklat kalau oh iya mat frijimon coba kita jauhin dulu kita buat dia distant dulu buat dia menjauh dulu ada skill yang bisa kita pelajari sih kalau gak salah namo skillnya tuh coba gak aku aku tuh lupa pokoknya yang ada kayak warna kuning-kuning lingkaran kuning keluar dari sekitar badannya itu kalau gak salah aduh kok gak keluar skillnya harus sabar nanti hitung-hitung ini habisin waktu juga its tangkis dulu oke berhasil di tangkis lari lagi main main cepat aja lah oh ditinju pake sorry oke aku akan berikan dia perlawanan ini gak enaknya kalau pake digimon metal pergerakannya lambat jadi digimon mudah menghindar oh 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 sudah gak ada perlawanan yang berarti aku akan akhiri aku akan akhiri lah oke oke coba kita jalan-jalan sekilas kesini yuk ee kayaknya aku harus kayaknya aku harus pulang lagi deh ke ini ke aku harus pulang lagi lah ke ini ke kain city kayaknya ada yang harus aku lakukan aku akan menyimpan beberapa item yang tidak diperlukan kayak sekarang ini yang tidak aku perlukan itu off-chip aku akan pulangkan semua off-chip with-chip happy-chip ini juga gak aku butuhkan hitung-hitung kita simpan dulu ke item bank kita yaitu agumon protection oke lah pertanian itu jadi ini stok yang sudah yang siap tersedia ini hari ke-12 oke hari ke-12 pernah denger gak ada tanaman aneh yang tumbuh di hutan tropis maksudnya itu tropical jungle lokasinya ah terasa enak setinar matahari pernah denger gak di ada konon katanya ada jembatan tak terlihat disana oke aku dapet 2 rumor yang harus nantinya harus aku harus aku ikuti rumor tersebut tapi nanti sekarang aku sekarang ini aku cuma pengen jalan-jalan ke tempat tadi yang mountain panorama tapi aku kesini dulu tujuannya untuk mendapatkan ini nah untuk membeli portable poti mungkin aku butuh sekitar 13 dululah random sih bebas mau berapa pun jadi gitu kan dan aku akan kembali lagi ke tempat tadi kita jalan-jalan sambil sambil apa ya sambil ini sambil hati-hati hati-hati go cek kan it's it sa ya bisa disini bisa dihindarin tuh mantap tuh kan ini ada support jendengnya aku lupa nama si palmon abal-abal ini palmon putih oke aku akan frame skip aja lah oke aduh si itu mat friggin mat1 penakut ternyata ya sudah lah kita frame skip lagi ini 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 muscle charge cuman kok gak ada di digimon ini rasa-rasa apa salah apa gimana gitu ya ini ini serangan awal coba aku akan jalan-jalan dulu kesini jalan-jalan ketemu god sumon ketemu god sumon ada god sumon ada goblimon ya tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar kayaknya ini kayaknya ini si god sumon ini punya skill yang bisa kita pelajari oke tiga orang sekaligus kita akan lawan tapi kita akan defend dulu siapa tau ada skill yang bisa kita pelajari frame skip aja deh wah jadi serangannya kita tangkis dulu ini jadi masuk isam dulu kita oke god sumon oke oke kenapa aku harus seperti ini ya siapa tau aku bisa mempelajari skill skill lagi skill tertentu kalo ada skill mungkin bisa dipelajari kita lihat aja dasarnya sih si digimonnya tuh belum keluarin aja itu skillnya ya sudah lah mau gimana lagi kalo skill yang bisa dipelajari di digimon ini yaitu warcry itu skill skill yang meningkatkan ini kemampuan parameter secara sementara sementara untuk kemampuan itu yang parameter kemampuan secara sementara 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 sesuai kemampuan Meramon Oke oke Pokoknya jalan-jalan santai dulu aja deh Siapa tau ada yang bisa aku rekrut disini Kayaknya sih gak ada lagi sih sebenernya Jalan-jalan santai aja sih sebenernya disini Buang-buang waktu gitu Ada sih hal yang Hal yang ingin aku tunjukkan Karena kenapa aku ingin jalan-jalan ke tempat ini Wumpung aku punya T-BJ Ultimate Aku akan Menantang seseorang untuk bertarung Kita tangkis dulu Coba kita frame skip Ditangkis Magma bomb Nah itu skill itu yang perlu kita pelajari Coba kita save state dulu Namun skill itu warcry Ini Si Dia ngelamon ya Oh kita akhir aja dah Tidak 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 dapat skillnya Tidak 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 Ambit Tidak 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 aku ingin menunjukkan sesuatu kepada anda para penonton yang ada disini jadi siapa tahu nanti aku akan menemukan seseorang oh ternyata belum keluar kembali lagi kembali lagi aku akan terus melakukan hal ini terus menerus sampai muncul seseorang yang sangat random sekali siapakah itu? ya tunggulah oke dapat item baru oke belum keluar oke belum keluar belum keluar juga oke belum keluar juga coba kita tarung dulu jalan jalan nunggu tiga hari pokoknya nunggu tiga hari itu dia skillnya pelajarin dulu MP mulai habis kita akan kita akan beli terima kasih jago jarak dulu jago jarak aman melamun serang aja dah uang-uang waktu akhirin aja dah masih ada dia ternyata dia belum muncul aduh aku gak sabar udah sekali ini bertadur dengan dia siapakah dia tunggu aja sampai akhir masih belum keluar tantang lagi belum keluar mungkin aku skip sampai muncul baru aku record lagi belum dapet skill baru tantang lagi tantang terus nah dapet ke skill itu nah akhirin berak ada portable poti sudah beli 13 hiji aman ya introducing metal mamemoon melawan mamemoon ha ha random generate number 2 muncul mantap dengan cepat aku akan aku akan di sini aku akan bertarung mati-matian dengan digimon dengan dengan digimon oleh kecut oke bertarung kita nah ini coba last step set aku akan memberikan anda 2 kemungkinan jika anda memilih weather minute nah ya jika memilih weather minute kembalilah ketika kau sedikit lebih kuat maka terakhir gak jadi bertarung tapi kalau misalkan bertarung ya maka dia akan muncul untuk bisa muncul eh sorry untuk bisa memunculkan metal mamemon eh sorry memunculkan mamemon itu seenggak-enggaknya harus merekrut ini merekrut unit maksudnya gini harus mendapat nah itu nah yang di sebelah restoran itu kan ada tokoh nah kalau tokohnya sudah mulai besar baru tuh ada kemungkinan dia akan muncul lebih cepat itu pertama kedua ini random nih digimon ini random muncul disini ada 3 digimon yang muncul secara random dan langka ya ini langka salah satunya ya ini kalau anda tahu mungkin mungkin anda tahu di tropical jungle ada 1 digimon yang terbilang langka keluarnya yaitu piximon ya kira gitu aku melawan metal mamemon dan kayaknya ada skill yang bisa aku pelajari dari si metal mamemon ini jadi aku akan melakukan save state aku akan lakukan skip state dan aku akan lakukan saya skip membersihkan waktu aja dah dia banyak ngeluarkan ini banyak ngeluarkan megaton punch dibanding mengeluarin nama skill yang akan ku pelajari selanjutnya ini, nah itu skill itu namanya, nama skill itu Buster Dive coba aku kasih kasih anda penglihatan yang lebih baik dulu tadi ya bayangin telat aku kasih medium recovery ini bakal mati aku dengan seketika aku akan memberikan ini medium recovery nya dengan jumlah yang cukup banyak agar bisa bertahan lebih lama melawan digimon ini sekali serangannya 500 ya untuk megaton punch coba aku bandingkan dengan serangan megaton punch punya aku, berapa banyak tunggu, gak kelihatan ya ini gak kelihatan suara atau gini aja deh itu kan itu kan 27, 29 ke 27 27 ke 27 ke ternyata cuma 186 berarti digimon kita masih kurang kuat melawan metal mamemon ini wow spesial sekali ya spesial sekali digimon ini swear aku akan banyak menghabiskan medium recovery sih kayaknya ya walaupun cheat juga sih ini serangannya cukup powerful ini serangannya cukup powerful powerful 1718 kayaknya aku harus meningkatkan meningkatkan off range nya lebih besar lagi deh aku akan freeze ke aja deh mempersingkat waktu juga tuh oke banyak sekali ya ini banyak sekali ya ininya wow cerem ini di hampir 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 saja ini kalau dikankan ucit udah-udah pasti mati ya digimon yang sangat sangat kuat ya sangat power cool mungkin itu lah di ini seharusnya digimon harus kita lawan di akhir-akhir seharusnya kalau sekarang ini masih belum saatnya juga untuk melawan digimon ini tapi sudah lah yang penting aku sudah beruntung untuk bisa bertemu langsung dengan metal eh sorry bertemu dengan mamemon wah hampir saja hampir saja aku harus harus pantau jangan sampai jangan sampai ini ya jangan sampai ini jangan sampai darahnya naik dan aku akan akhiri pertarungan ini ya aku akan akhiri pertarungan ini buster dive dipelajari sekali jalan sip mantap jiwa tapi ya kalau bukan karno cheat ya gini deh bukan cheat darah sih supply ini cara tercelan untuk bisa menampatkan kita ini ini sudah lah oh no aku kalah gila kuat nih kau orang baik aku mamemon aku akan pergi bersamamu ikut sama kami oke ngapur gak kau datang ke kota deh oke aku akan pergi ke sana mantap mamemon join ke kota 3 hari ini tanggal 12 di tanggal tersebut aku sudah melawan mamemon mantap nah ini mantap nih ini the best skill di di apa tuh di jenis di jenis teknik yang battle ini the best skill ini adalah skill yang the best untuk kategori fighting dan aku akan taruh bastard dive di tempat pertama pertama bastard dive kedua itu megatune punch ketiga itu dynamic key dan aku akan kembali lagi kesini untuk mempelajari skill-skill yang lainnya juga skill-skill di pelajari mantap pedas sia-sia perjuangan akhirnya dapet juga skill itu jadi dapet 3 skill baru Buster Dive Warcry Muscle Charge tinggal tujuan terakhir ku ini menunggu sampai 3 hari ini hari ke-13 masih lama sambil menunggu 3 hari kayaknya aku akan jalan-jalan sekilas pokoknya sebenarnya aku hanya berfokus ke mountain panorama tapi karena tujuan aku masih belum tercapai mungkin aku akan sedikit jalan-jalan ke ini jalan-jalan ke ke tempat selanjutnya akan belum keluarkan aku akan kesini dulu dah ini namanya gear savannah karena masih tanggal 13 aku akan mencoba mengunjungi toko terdekat biar bisa membuka semacam kartu disini kartunya wah ada ada toko coba kita kunjungi toko ini ini toko recycle aku aku ingin barang recycle aku belum jual apa-apa aduh dia belum jual apa-apa ya Allah kita coba lihat kalau aja ada sesuatu yang bisa kita beli gak ada sepertinya ya udah kita akan kesini aja dah ini ada toko kartu wah kartu digimon meramon ingat kemarin di video kemarin perjalanan di lava cave disitu kan pernah disinggung demi meramon tentang kartu meramon salah satu kartu yang bisa kita koloksi si meramon itu eh ini kartu tentang aku aku dapet kartu ya namaku coba lihat dulu kartunya apa sih nah disini oh ini kartu gue kartu saya ini hai hai pals disini kita lanjut lagi untuk mencari ehm kartu baru beli sepaket tiga se lima ratus ya untuk sepaket gak dikasih tau apa isi dalamnya kayak random acak gitu ya kita lihat buka paket ye ini kartu nanimon nanimon sih kartu kurang langka kartu koelamon nanimon lagi coba kita coba beli satu kita lihat apa yang mereka punya oh kartu langka nih biotismon kartu langka kelima atau keempat lupa kesalah kita beli dulu yang ada disini semua yang ada disini kita beli semua nih kita beli namanya juga Sultan kolektor kartu kan kita akan beli semuanya beli semuanya habis-habisin ya kita gaca-gaca semua dah gaca kartu gaca kartu dah kita gaca kartunya kita gaca kartu kita gaca kartu dapet ogremon ah kita percepat aja buang-buang 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 buang dulu buang-buang 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 dan tujuan terakhir di video ini adalah merekrupsi seri drimogemon kita lihat kartu apa yang aku dapat kartu langkah ketiga cuy, Mega Sidramon cuy ini kartu langkah kelima, Miotismon dan sisanya ini kartu yang... ya ngesel sih sebenarnya kartu yang sekarang jumlahnya sampai 7 dan ini kartu yang jumlahnya sampai 9 ya sudah lah yuk, kita pulang lagi hit, di gocek dulu woi keren cuy gocekan kita enggak, enggak melawan digimon padahal di frame skip sekarang kita pakai frame normal hit, hampir saja, hampir saja, hampir saja sip 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 itu datang iya itu suara kuda tik tik suara kuda kerja lembur bagai kuda sampai capek sampai capek ke palang malah melawan si 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 Dua kali serang mati deh Dynamic Key Lihat sekilas tuh Itu si Metal Mamemonnya Ada Taring Ada Taring Itu Apa tuh kayak Itu tuh kayak bola Pokemon terus dikasih nih Bola Pokemon terus dikasih kaki sama tangan Ya gitu deh sama dikasih topeng Jadi tuh si Metal Mamemon Hehehe Keren kali Eh Keluar Akhirnya Nah kalo udah hari seperti ini Tiga hari menunggu tadi Akhirnya Timon BGamon bisa kita Recruit Kita baca dulu subtitle ya Kita sudah menunggu untuk hal ini Akhirnya terowongan terbuka Nah Akhirnya kita gak perlu lagi mengitari gunung Lah Kita gak perlu lagi mengitari gunung Terima kasih Terima kasih Aku Gak bisa Dorong batu besar sendirian Apa yang harus kulakukan sekarang Kau harusnya datang ke kota Mungkin kau bisa Beguna disana Mungkin kau bisa nemu sesuatu disana Aku masih punya banyak energi Aku seneng Terima petawaran kau Dapet lah si Terima Keren Tempat Se Apa ya Setelah itu kok gagap begini Ke ujung setelahnya Ya kan Dan kita akan pulang ke File City untuk save game Dan ya Selesai sampai disini sih video kali ini Hehehehe Nah Mungkin Aku akan pergi ke Rumah Jijimon Aku akan tercepat ini Aku akan pergi ke Rumah Jijimon Hei takut Hei hampir saja Hei takut aku Melawan si Si ulet Ulet Ulu Nah kita baca baca dulu Merah Oh iya kemaren eh Video kemaren itu belum sempet kesini Meramon datang kesini dan bilang Kalau dia bakal Jadi Apa tuh Chief of Claim Maaf Chief itu kaya ini Kaya Ketinggi Atau Ketua Ketua api Gak tau Hehehe Gak paham aku Sumpah bahasa Inggrisnya Iya itu Motivasi Menggebu-gebu gitu kan Unimon datang kesini dan Bilang Untuk Jadi orang yang berguna dalam bisnis Attitude nya Bagus kok Unimon datang kesini Ngomong Nak Nak jadi Penggali Penggali Harta Karun Eh Penggali Penggali Harta Barang 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 Harta karun Itu Aku Bingung Aku Penggali Apa sih Treasure Itu Jadi Prosperity apinya 19 dan makin banyak juga sih makin makin terus aja banyak dan oke aku akan save dan aku akan akhiri video ini karena memang sampai disini dulu lah untuk video ini lumayan panjang walaupun udah udah lumayan panjang ada beberapa yang harus aku skip juga gitu kan ya karena memang aku tuh cuman keliling ke mountain panorama sama ini muncul ke merekund Rimogemon udah itu aja sih dan untungnya di video ini aku sempat ketemu eh mau eh mau berak waduh ngisim si itu nah untungnya kita sempat bertemu dengan Mamemon ya Bigimon yang tingkat kemunculannya itu cukup langka Alhamdulillah bisa bertemu dengan Mamemon ya aku rasa untuk video kali ini cukup lantai disini dulu dah aku harap anda bisa like dan subscribe channel ini ya dukungan anda sangat berarti untukku supaya bisa membuat konten lebih baik lagi ke depannya ya udah untuk video aku tutup sampai disini salam sejahtera untuk para penonton dimanapun yang kapanpun anda menonton video ini sampai jumpa semuanya sampai jumpa semuanya